Ganjar Mahfud dilok 17% Hasto bilang Ganjar Mahfud suaranya dilok 17% Waduh bahaya sekali nih, siapa yang mengelok itu? Kalau ada bukti itu laporkan Pak, jangan cuma dugaan-dugaan Ada bukti laporkan ke MK gitu loh Suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud Sebuah algoritma untuk ngelok perolehan Pak Ganjar Mahfud Untuk tetap maksimal di 17% Ya, 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 itu sih katanya Pak Hasto kan Lagi pula Pak Hasto, coba Pak Hasto pikir deh Yang penting itu hasil yang ada di serekap Atau hasil dari rekapitulasi yang dilakukan secara manual Yang direkaptu daripada penghitungan C1 manual Kemuatan besar yang di belakang KP Yang kemudian menggunakan serek Hasto, Hasto Kenapa berfokus kepada serekap? Apapun yang terjadi di serekap Tidak bisa dituntut Tidak bisa disengketahkan Tidak bisa juga dibawa ke bawah selu Karena serekap itu tidak ada aturan dalam undang-undang Hanya aturan di KKPU Sebenarnya ini dua putaran Tapi nanti biar mereka yang berbicara Ketika serekap dimatikan Alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers Ini itu tidak terbukti Itu sengaja manual sadon Kita ada bukti-buktinya Programnya itu dirubah Maka Ganjar Mahfud dilock 17% Bahkan kemudian kami punya bukti juga Dari para pakar IT Ketika jason scrap ini dinormalisasi Sebenarnya ini dua putaran Tapi nanti biar mereka yang berbicara Baik sahabat sekalian Jumpa lagi bersama saya di cilain ini Dimana pada kesempatan video kali ini Saya akan mereaksi beberapa buah video Masih terkait dengan informasi Pemilu atau Pilpres Baru-baru ini Sekjen Partai PD Perjuangan Hasto Kristianto Mengeluarkan statement yang cukup mengejutkan Dimana ia mengatakan bahwa ada pihak Yang telah melock Ya Dan juga memasang algoritma Pada aplikasi Sirecap Sehingga mengunci suara Ganjar Hanya berada di 17% Atau 16 sampai dengan 17% Menurut Hasto Mereka memiliki data tersebut Dan nantinya akan diungkap Pada Sidang MK nanti Dan sepertinya Hasto lebih mempercayai Roy Suryo Yang katanya Ahli Atau pakar IT ini Dan tentu Ya pembuktiannya ini Yang akan ditunggu-tunggu Karena selama ini Kalau memang hanya diungkapkan Adanya dugaan Adanya dugaan Tetapi semuanya itu Pasti harus dibuktikan Pada persidangan nanti Jika terbukti Maka kita akan menanti Keputusan MK Seperti apa Apakah Pilpres dibatalkan Dan harus dilakukan Pemilihan Atau pembungutan suara ulang Atau kesebaliknya Pihak MK Memutuskan Bahwa Pilpres Dimenangkan oleh Kubu 02 Atau pak Prabowo Subianto Dan juga Gibranakubung Raka Atau sebaliknya Kita tentu akan menanti Keputusan KPU Pada tangan 20 Maret nanti Dan juga Jika ada pihak yang tidak puas Tentu pasti akan melaku Melalui Langkah-langkah hukum Yaitu dengan Mengajukan Gugatan ke MK nanti Namun Di satu sisi Kita juga Mengetahui bahwa Isu tentang Hak angket itu Kian santer Namun Sampirnya saat ini Kita bisa Belum bisa memastikan Apakah hak angket tersebut Mampu membuatkan hasil Seperti yang diharapkan oleh Ganjar Pranobo Atau sebaliknya Baik sahabat sekalian Sebelum kita masuk ke videonya Terlebih dahulu Kepada para sahabatku sekalian Yang mungkin belum sempat Memberikan dukungan Untuk jalan ini Mohon dukungannya Dengan menekan tombol subscribe Dan membunyikan Tanda loncengnya Agar Setiap video baru Yang kami upload di channel ini Saudara sekalian Bisa mendapatkan Notifikasinya Baik kita langsung ke Video pertama Yaitu statement Yang disampaikan oleh Pak Hasto Yang langsung dikanter oleh Netizen Yang dalam hal ini adalah Para pendukung 02 Mari kita saksikan Video selengkapnya Ganjar Mahfud Dilog 17% Bahkan kemudian Hasto bilang Ganjar Mahfud Suaranya Dilog 17% Waduh Bahaya sekali Siapa yang mengelog itu Kalau ada bukti itu Laporkan Pak Jangan cuma dugaan Ada bukti Laporkan ke MK Gitu loh Siapa yang ahli IT Yang bisa membuktikan itu Roy Suryo Mohon maaf Kami sudah tidak percaya Sama Roy Suryo Pak Jadi kalau ada bukti Silahkan laporan Jangan cuma dugaan Dan katanya-katanya Pak ya Laporkan Pak Hasto ngelawak kawan Ada suatu kekuatan besar Dimana Ini lawakan Hasto Ini Dari KPU Itu menjadi Subordinat Dari kekuatan besar ini Maka mereka membantah Kita ada bukti-buktinya Programnya itu Dirubah Maka Ganjar Mahfud Dilog 17% Maka kemudian Kami punya bukti juga Dari para pakar IT Ketika jasaran scrap ini Dinormalisasi Sebenarnya ini dua putaran Oh Luar biasa Memang-mangang Bapak Hasto ini ya Ada Oknum KPU Menjadi subordinat Kekuatan yang besar Kekuatan siapa Maksud apa Pak Kekuatan Power Rangers Atau Satria Bajah Hitam Kekuatan Transformer Berubah Robot Atau Kekuatan Avengers Petir Kekuatan siapa Terus si Jason Jason siapa Jason Merash Jason Statharm Siapa Jason ini Pak Ayo kita datangin Pak Ayo Saya juga kesal juga Sama si Jason ini Jason Script tadi Ayo 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 Pak Hasto ini Jason Script itu kami masyarakat kecil Nggak paham Pak Apa itu Javascript Object Notation Nggak Nggak ngerti Dan nggak ada Kekuatan-kekuatan Yang kami tahu Hanya kekuatan Suara rakyat Dan Tuhan Benar Suara rakyat Inginnya memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran Satu putaran Selesai Selesai Ya Kalaupun pemilih Diulang besok Saya yakin Pak Jangan kan 17, 16, 15 Jauh Bisa 10% 3% Sesuai menurutnya Pak Ganjar Ya Pak Tarso ya Pak Tarso Pak Tarso Pak Tarso supir Pak Hasto Gimana menurut kalian Kalian Terus di kolom komentar Kuatan besar Yang di belakang KPU Yang kemudian Menggunakan siring Hasto Hasto Kenapa berfokus Kepada sireka Apapun yang terjadi Di sireka Tidak bisa Dituntut Tidak bisa Disengketakan Tidak bisa juga Dibawa ke bawah Karena Sireka itu Tidak ada Aturan dalam undang-undang Hanya alat bantu Hanya aturan di KKPU Ya Tidak ada aturannya Jadi jangan berfokus Ke sireka Pasto Bilang sama Tim-tim yang lain Berfokuslah Kehitungan manual Jangan sampai Fokus kalian Konsentrasi kalian Hanya untuk Membahasi Rekab Yang terjadi Kemudian Kalian lupa Mengawas Hitungan manual Yang berjenjang itu Berfokuslah Kesana Jangan sampai Fokus kalian Konsentrasi kalian Membahasi Rekab Akhirnya Kalian tidak Membuat Pengawasan Tidak membuat Pengawalan Di perhitungan Berjenjang Yang kemudian Ada kesempatan Oknum-oknum Untuk Memanipulasi Penghitungan Berjenjang Manual itu Jadi Kita tidak tahu Apakah Isu Sireka Ini Dibuat Untuk Mengalihkan Konsentrasi Atau bagaimana Ya Jadi berfokuslah Kepada Perhitungan Berjenjang Ya Jangan Berfokus Kepada Sireka Apapun Yang kalian Temukan Di Sireka Itu Tak Bisa Kalian Bawa Kemana Pun Sebagai Bukti Pun Gak Bisa Bawa Ya Gak Bisa Karena Sireka Itu Tidak Ada Dasar Hukumnya Kalaupun Kalian Temukan Disitu Perbedaan Antara Sesatu Dengan Angka Numerik Inputan Itu Itu Hanya Disampaikan Lah Ini Kesalahan Input Selesai Ya Kan Selesai Salah Input Silahkan Dilihat C1 Sudah Selesai Sampai Situ 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 Bisa Di Apapain Jadi Berfokus Kepada Hitungan Manual Ya Kalaupun Kemudian Kalian Tidak Percaya Dengan Real Count Sama Quick Count Berfokus Situ Yang Mana Tahu Bisa Kalian Jadi Menang Ya Kan Itu Selesai Fokuskan Jangan Kekuatan Besarlah Pakar IT lah Inilah Itulah Nggak Ngaruh Dan itu Bukan Salah Satu Cara Atau Pengambil Keputusan Untuk Mengumumkan Siapa Pemenang Pemilu Nggak Ada Apa ya Nggak Ngerti Saya Apakah Bung Hasto Tidak Paham Saya Paham Tapi Terlalu Kasar Kalau saya Bilang Ini hanya Untuk Menaikkan Animo Masyarakat Untuk Turun Ke jalan Sehingga Indonesia Ini Chaos Kalau Masyarakat Turun Ke jalan Indonesia Chaos Dan Akhirnya Kalian Bikin Statement Supaya Jokowi Turun Jokowi Mundur Atau Jokowi Dimakjulkan Tapi Apa saya Terlalu Polos Ya Begitu Ya Kalau Menurut saya Begitu Fokus Saja Kepada Hitungan Menurut Jangan Serekap 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 Saya pikir Sudah Tahu Bahwa Serekap Tidak Ada Pengaruh Untuk Apapun Disitu Untuk Pengambilan Keputusan Pemenang Pilpres Pun Nggak Bisa Pemenang Pilih Pun Nggak Bisa Itu Hanya Untuk Apa Ya Keterbukaan Aja Begitu Ya Jadi Fokus Saja Hidungan Manual Sampai Konsentrasi Kalian Terganggu Hidungan Manual Hidungan Inggris saya pikir ya terserah lah apalah tujuan mau membahas-bahas itu tapi sebagai orang saya menyarankan fokuslah kehidupan manual terserah kau lah mau apa tujuan mau membahas-bahas serekab, mengulik-ulik serepat sejak tanggal 14 kemarin serekab apa yang kalian bahas serekab apa yang kalian bahas ada bukti mau seribu bukti, mau satu juta bukti mau kalian buat di serekab itu tidak ngaru, fokuskanlah kehidupan berjenjang, oke tudingan kecurangan melalui serekab tidak relevan, dengar ini deh tudingan algoritma itu menjadi tidak relevan ketika kita kembali ke prinsip dasar dalam penghitungan suara di pemilu kita bahwa yang dipakai itu adalah rekabitulasi manual berjenjang, dari mulai dapat EPS sampai ke kecamatan, terus sampai ke tingkat nasional nah kalau bicara soal penghitungan suara manual secara berjenjang ya jadi gimana relevansinya algoritma itu itu yang apa namanya menurut saya kurang relevan susah untuk untuk dipahami karena serekab yang berbasis teknologi yang mungkin saja diintrusi oleh apa yang disebut algoritma atau apa itu kan cuma dipakai sebagai alat bantu bahkan sekarang tampilannya diubah LKPU kan tidak lagi berbentuk tabulasi suara nah yang dipakai adalah rekabitulasi manual nah kalau ada masalah dengan rekabitulasi manual itu kalau ada masalah kan seperti ini sederhana juga memperifikasinya semua partai semua paslon itu kan punya formulir C hasil kalau dulu namanya C1 kalau ada masalah kan tinggal dibandingkan saja apa namanya termasuk juga di serekab itu kan ada saya lihat semua mungkin belum semua ya tapi formulir C hasil itu kan ditampilkan di situ dipindah yang ditampilkan jadi bisa dipirifikasi dengan dua kali dibandingkan antara yang ditampilkan di serekab dibandingkan dengan C hasil yang dimiliki oleh setiap paslon maupun partai politik lalu dibandingkan lagi dengan hasil rekab oleh KPU yang nanti akan diumumkan paling lambat tanggal 20 Maret itu jadi agak sulit sebetulnya untuk apa namanya menyatakan bahwa algoritma itu sesuatu yang relevan yang bisa membuat penghitungan suara ini disetir sedemikian rupa gitu karena lebih mudah mengontrolnya itu kamu percaya gak suara saya segitu iya percaya gak kamu nanya aku jawab ya aku percaya begitu April 2023 di calon ini batu tulis enggak karena tuh serang saya buka aja sekarang Pak Jokowi ngomong ke saya disitulah saya tahu kan saya tanya ini tahun ini pak kita dulu kita dulu berdua kan dan rakyat sudah memutuskan 14 Februari hasilnya itu jelas iya kan nah rakyat kalau satu putaran mengapa Presiden Jokowi dalam berpolitik menang terus cara pertama Jokowi itu bersih ya ketika orang mau terjun ke politik tapi dia bersih dari tindak pidana korupsi maka itu tidak akan membuka ruang bagi dia dihantam oleh lawan-lawan politiknya itu ya tidak ada jejak digital sedikit pun tentang kasus pidana korupsi pada Jokowi itu yang pertama fondasi mengapa Pak Jokowi menang yang kedua tikfes blackheart jadi apapun yang terjadi dijelekan seperti apa dikucilkan seperti apa dibully seperti apa tetap tenang ya Pak Jokowi tidak pernah membalas senyum aja tetapi ketika dia membalas jebret lawan langsung keo yang ketiga politik gaya simbol-simbol ala petarung solo kita ini pernah melihat yang dilakukan oleh zaman Suharto dulu Suharto cukup senyum yang menjalankan anak buah nah mirip Jokowi melihat bertarung banyak menggunakan simbol-simbol dan ketika simbol-simbol itu disalahartikan dan banyak diasumsikan itu yang diinginkan sehingga dia bisa membaca lawan-lawannya dia bisa tahu ketika dia tonggalkan sesuatu orang-orang berkesimpulan dia bisa melihat petanya gitu ya nah itu yang dilakukan Jokowi kenapa dia bisa menang terus Ganjar sebut dia butuh peran IT untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi di Pilpres kemarin betul pak bapak butuh peran IT tapi jangan lupa pak IT-nya harus jujur IT yang jujur mengatakan bahwa perolehan-han hasil 16% itu adalah hasil yang sebenar-benarnya karena kalau IT-nya cuma dibayar untuk membongkar ini bisa jadi gak jujur pak saya percaya bahwa suara rakyat yang kemarin itu adalah beneran gitu karena belum bisa dibuktikan gitu satu-satunya cara adalah waktu yang menjawab apakah benar ini hasilnya atau bukan terus saya juga butuh bapak untuk berbesar hati pak menerima bahwa bapak kalah meskipun memang kita tahu dana kampanye bapak paling besar 506 miliar cuma yaudahlah pak kalah yaudah kalah sampai saat ini Pak Jokowi kan maestro menghitungnya detail sekali variabelnya gitu dan langkah di Indonesia seperti Pak Jokowi mampu meramu dan menghitung dari berbagai variabel yang sulit nah teman-teman mau gampangnya kalau saya sih karena saya juga termasuk orang yang kalau menghitung semua variabel itu harus langkah jangan sampai satu variabel dua variabel yang dilangkan dalam dalam apa kita menghitung kalkulasi polik misalnya begitu variabel nih PDI 2024 dengan PDI2014 itu pasti beda saat 2014 karena sudah 10 tahun di luar pasti daya sedot magnetik ke masyarakat atau ke rakyat lebih gede nah 2024 itu variabel beda gitu loh itu variabel udah beda dunia ketik-ketik tekan udah beda gitu rakyat udah tahu kalau mengubah cana kecuangan masa selisi 50 juta kecurangan dari mana TPS 823.000 TPS 1 TPS petugasnya 10 orang 8,2 juta lebih tugasnya semua orang bisa melihat wartawan bisa ngeliput di TPS kartu suara di itu mana ada mau curang dari mana gitu apalagi Mbak Puan statement statement yang Mbak Puan kalau kamu perhatikan terakhir kan dia ngomong tuh kalau Gibran gitu kan kalau Gibran ini maka bisa dipinang menjadi cawapres cawapresnya ganjar gitu sebelumnya Mbak Puan juga ngomong boleh aja kami ada lima caimin ada eric tohir itu kan kemungkinan kemungkinan yang bisa dibangun oleh jadi perjuangan saya termasuk dengan partai-partai yang berseberangan mungkin seperti nasib termasuk dengan itu tadi kemungkinan kemungkinan yang gak mungkin misalnya misalnya saya contohin mungkin gak Anies gabung sama ganjar menurut kamu kan gak mungkin mungkin gak menurut kamu mungkin aja mungkin 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 sebenarnya ini dua putaran tapi nanti biar mereka yang berbicara ketika serikap dimatikan alasan dari KPU apa kan banyak serangan hackers itu tidak terbukti itu sengaja manual shut down ini ada bukti-buktinya programnya itu dirubah maka ganjar Mahfet 17% bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT ketika jason script ini dinormalisasi sebenarnya ini dua putaran tapi nanti biar mereka yang berbicara semoga diberikan keadilan atas praktek kontek yang tidak benar terima kasih terima kasih terima kasih tapi seorang menangis para kiai menangis ibu megawati menangis kami tidak menyangka ada orang yang karena cara seperti ini dugaan sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai pelaku utama dalam kasus suap komisioner KPU untuk kader PDIP buronan Harun Masiku agar dilantik dalam PAW DPR RI terlihat jelas dari fakta persidangan terdakwa Saiful Bahri ternyata mengirim laporan kepada Hasto Kristianto bahwa Harun Masiku telah menyerahkan uang sebanyak 850 juta rupiah untuk menyuap komisioner KPU laporan dari Saiful itu bahkan ditanggapi oleh Hasto Kristianto dengan jawaban oke sip arahan untuk menyuap komisioner KPU itu dilakukan oleh sekjen PDIP Hasto Kristianto karena KPU tidak bisa mengakomodir PAW DPR RI untuk kader PDIP buronan Harun Masiku karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada sidang tahun 2020 Hasto Kristianto ternyata bersaksi dari kandangnya di kantor DPP PDIP dengan gangguan jaringan internet buruk maka dari itu Harun Masiku jangan sampai tertangkap untuk menyelamatkan sekjen PDIP Hasto Kristianto dari jerat pidana korupsi saling melindungi siapa yang salah dalam carut-marut politik kita hari ini siapa yang bersalah Jokowi salah partai politik lebih salah lagi lalu siapa partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini kenapa pragmatis gak ada yang gak pragmatis semua partai politik korupsi betul gak kita gak usah tutup-tutupin itu Mas Hasto Mas Hasto oh Anda bikin blunder lagi jagat maya reputasi Anda tidak cukup untuk mengatakan yang benar jadi kami itu tahu paham bahwa seorang sekjen PDIP bernama Hasto kalau bicara ngomong ngawur apa ini ngawur itu Anda katakan manual itu shutdown impossible dimana pikiran Anda emangnya masyarakat gak tahu bahwa pemilihan ini semuanya manual dihitung dicoplos pakai tangan dilipat dimasukin ke kotak selesai pemabis selesai pemilihan kotak dibuka dihitung satu-satu dicatat ditanda tangani oleh para saksi ada parpol di sana ada bawaslu di sana ya ada KPU KPPS dan C1 itu dipegang oleh masing-masing bagaimana Anda mungkin mengatakan sesuatu yang tidak benar mas Hasto si rekap itu hanya sistem rekap itulasi mana mungkin mengatur jumlah persentase itu sudah dipasang algoritma Anda membuat hoak Anda pembuat hoak di bangsa ini dan Anda tidak layak menjadi seorang pemimpin Mas Hasto harus sadar hari ini Pilek PDIP masih juara satu Anda harus bersyukur Alhamdulillah puji Tuhan yang kalah itu tapres Anda why kenapa karena Ganjar tidak punya kapasitas dia tidak punya basis pemilih seperti Bapak Jokowi ada relawan Jokowi ada projo di sana dan banyak selagi ribuan Ganjar itu siapa bahkan elit PDIP sendiri saja meragukan kapasitasnya Ganjar bagaimana kami masyarakat saya ini dulu Ganjaris tapi setelah Bapak Jokowi sudah mengalihkan pilihannya kami belok sesuai tegak lurus dengan Bapak Jokowi yang kami lihat itu bukan PDIP Mas Hasto Astaga Mas Hasto masih belum paham juga Mas Hasto Anda ini kebanyakan nonton drama Korea Iya Nontonnya nonton film fiksi drama Korea jadi Anda pakai acara nangis Iya kan Apa Pakan ini politik dan rakyat harus dihargai sudah melakukan pemilihan berjeripaya saya saja mencari TPS dengan bersusah payah ya dan melihat sampai penghitungan terakhir selesai dengan mata kepala saya sendiri Anda jangan bikin hoak akhirnya menjadi tuduhan serius dan Anda bisa masuk penjara Anda lupa masih kun Anda sembunyikan di mana Anda ini pelanggar pidana ya komisioner KPU Anda sogok Anda suap dan itu diakui oleh saksi it's a matter of time tinggal tunggu waktu Anda ditangkap ya sadar Mas Hasto Mas Hasto Masya Allah luar biasa istighfar Mas Hasto Kubu Ganjar Mahfud klaim kantongi bukti kuat kecurangan pemilu dan MK bisa membatalkan hasil KPU menurut saya mau Pak yang curang bukan KPU tapi Bapak yang udah kalah tapi gak mau nerima sama kayak orang main PS Pak main bola di PS terus kalah nyalain stick kalau Bapak kan nyalain KPU lagi pula Pak untuk membatalkan hasil pemilu itu gak semudah membatalkan piala dunia U20 seperti yang Bapak lakukan ya Bapak belum jadi presiden aja gak mau dengerin suara pilihan rahyat gimana Bapak udah jadi presiden masa masih mau dengerin ibu jujur nih Pak saya dan mungkin mayoritas rakyat Indonesia udah capek Pak punya pemimpin yang dijelek-jelekin sama ketua umumnya udah semangat aja Pak 5 tahun lagi masih ada kesempatan Bapak suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan Pak Ganjar Mahfud sebuah algoritma untuk ngelok perolehan Pak Ganjar Mahfud untuk tetap maksimal di 17% ya 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 itu sih katanya Pak Hasto kan lagi pula Pak Hasto coba Pak Hasto pikir deh yang penting itu hasil yang ada di serekap atau hasil dari rekapitulasi yang dilakukan secara manual yang direkap daripada penghitungan sesuatu manual yang mana yang penting lagi pula Pak Hasto Pak Hasto tuh harus bisa menerima kenyataan kalau misalnya jagoannya Pak Hasto itu udah kalah karena rakyat nggak mau milih pemimpin yang arogan tuh dan kalau memang Pak Hasto dan Pak Ganjar punya bukti-bukti kecurangan kenapa hasilnya Pak Ganjar cuma 16-17% di pemilu kemarin ya silahkan bawa itu ke MK gugat di MK biar nggak bikin ricu di masyarakat terus-terusan seperti ini dan nyatanya sendiri Pak Hasto bahwa Pak Ganjar juga masih mengumpulkan bukti nih untuk dibawa ke MK jadi sampai sekarang buktinya masih nggak jelas yaudah lah terima terima sing lokowo lokowo kalah itu lokowo calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud akan terus berjuang memperjuangkan suara dan membuktikan sejumlah dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 Ganjar menyebut saat ini TPN Ganjar Mahfud sedang bekerja keras mengumpulkan sejumlah bukti mulai dari perbedaan hasil sirekap dengan formulir C1 hasil perbedaan data rekapitulasi yang berganti-ganti hingga keterangan dan kritik dari saksi ahli IT menurut Ganjar tim masih berjuang sampai dengan tanggal 20 Maret saat penetapan akhir rekapitulasi suara ia menyatakan berapa sebenarnya angkar ril yang ada menurut Ganjar tim sedang berkonsentrasi dan menyoroti penghitungan baik manual dan penggunaan teknologi ia juga memastikan TPN Ganjar Mahfud telah siap dengan struktur gugatan atau permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk langkah akhir Ganjar juga mendukung praksi di DPR RI untuk memperjuangkan hak angket meskipun ia menyadari usulan hak angket akan diwarnai pro kontra yang cukup seru bagaimana menurut pendapat kalian komen ya kita harus lantang suarakan kebenaran jangan takut kayak saya ini loh kok besar rantauanya daripada orangnya kalian ini loh mau demo apa Pilpres sudah selesai pemenangnya Pak Bowo justru itu kita ini demo menolak kemenangan Pak Bowo karena kemenangannya hasil dari kecurangan kita tidak tahu pemilu ini cacat karena membiarkan kecurangan terjadi Pilpres ini harus ulang betul hop hop kenapa kalian ini hanya fokus terhadap kecurangan Pilpres padahal kecurangan terbesar itu ada di Pilet kemana buktinya buktinya tanya sama Ucil Amplop dan sembako yang kamu sebar itu dari caleg apa dari capres dari caleg bapak ibu dapet sembako dan amplop dari capres apa caleg caleg dari capres enggak dapet enggak bapak ibu menyaksikan perhitungan Pilpres secara langsung kan menyaksikan saat perhitungan suara pilek menyaksikan juga enggak kalau perhitungan suara pilek kami malas nonton pilek gak penting siapapun yang jadi gak ngaruh nah ini karena tidak ada masyarakat yang menyaksikan perhitungan suara pilek itulah sebenarnya peluang terjadinya kecurangan yang paling besar gimana Jin masih mau lanjut demo kalau mau lanjut demo jangan hanya tolak hasil kecurangan pilpres ya tolak juga hasil kecurangan pil jangan lupa toa edimu memuni sole sebenarnya kalau mau jujur mengapa mereka menolak Gibran bukan soal MK MK nya saya yakin sekali menolak Gibran karena mereka tahu itu akan membuat satu putaran bersatunya figur Pak Jokowi dan figur Pak Prabowo itu itu memudahkan memenangkan pemiru dengan dengan cepat justru kalau saya jadi Pak Prabowo ketika inisiatif barisan nasional ini terbentuk ya justru saya sebagai Pak Prabowo akan minta Pak Jokowi untuk memimpinnya dengan adanya barisan nasional ini maka orangnya akan melamah tahu diri kalau tidak kompeten dia akan diadu di konvensi internalnya barisan nasional Chef siap setelah bertahun-tahun tahun baru datang baru datang baru datang kapan mulai 2019 kan 2020 akhir 2020 akhir ya itu saya sejak 2012 tidak pernah muncul di permukaan betul tentu saja saya tahu alasannya jadi bro saya memulai itu tadi karena sejujurnya saya benar-benar merasa senang pada akhirnya kita kembali memperdebatkan membicarakan dan mengangkat isu yang adalah problem kita jadi pemirsa Jeffrey Govani sahabat saya ini akan membicarakan kepada kita gagasannya saya harus mendeklar ini ini adalah gagasannya yang sedang ditawarkan kepada publik dan meskipun bukan sesuatu yang baru tetapi konsepnya yang menarik bagi saya apa itu beliau menawarkan gagasan tentang sebuah barisan nasional dimana kemudian ini bisa kita terjemahkan pada proses-proses politik yang akan datang khususnya pilkada Chief saya memulai dengan bahasa itu tapi sebenarnya apa yang sedang anda tawarkan kepada kita semuanya yang membuat saya merasa bersemangat lagi seperti pembukaan saya tadi pertama sejak saya pindah menetap di Singapura 2012 praktis tiga pemilu terakhir 2012 2014 2019 dan 2024 kemarin ini saya melihat Indonesia kan dari jauh ya saya merasa dua kali pemilu yang sebelumnya itu terjadi pembelahan yang luar biasa buat bangsa kita kalau banyak orang bilang pemilu 2024 kemarin ini buruk jelek gak berkualitas dan lain-lain menurut saya untuk sisi ini saya katakan tidak dua kali pemilu yang lalu jauh lebih buruk karena ada potensi bangsa kita terbelah ini bagi saya jauh lebih serius daripada isu-isu dinasti daripada isu mekanisme di MK bagi saya itu gak terlalu seksi dibandingkan betapa berbahayanya ide atau isu pembelahan di dua kali pemilu sebelumnya 2014 dan 2019 2024 kemarin menurut saya pemilu berlangsung dengan baik ada hal-hal yang di dipergunjingkan soal politik dinasti soal MK-MK namun so far sampai hari pemilihan masyarakat di bawah gak terbelah masyarakat mengikuti pemilu dengan riang gembira masyarakat kemudian terlihat antusias mengikuti pemilu dan ya seperti kita tahu dari survei-survei sebelumnya terkonfirmasi pada hari Pak Prabowo dan Mas Gibran memenangkan pemilihan presiden dengan spektakuler dengan angka yang signifikan satu round nah mengapa itu bisa terjadi sebenarnya itu yang paling penting itu bisa terjadi karena Pak Prabowo sudah menabung kebaikan-kebaikan dari waktu sebelumnya apa kebaikan-kebaikan itu kalau kita lihat ketika Pak Prabowo dikalahkan untuk kedua kalinya oleh Pak Jokowi pada 2019 yang lalu Pak Prabowo kemudian diajak oleh Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari kabinetnya keikhlasan Pak Prabowo kerendan hati Pak Prabowo untuk mau menjadi anak buahnya Pak Jokowi itu menurut saya itu luar biasa sekali Bro Akbar kalau saya di posisi Pak Prabowo saya nggak akan mau dan saya yakin kalau itu di posisi Bro Akbar pun saya tahu sekali Bro Akbar nggak akan mau kita diajak oleh orang yang mengalahkan kita dua kali berturut-turut padahal orang itu pernah kita bantu pernah kita kasih tiket partai kita gratis pernah kita kasih bantuan juga untuk memenangkan dia di DKI sebagai gubernur tapi kemudian menjadi lawan kita mengalahkan kita dua kali nggak kebayang kalau seorang Akbar Faisal dan Jeffrey Geovali mau kemudian menjadi menteri pertahanannya dia misalnya nah jadi seseorang seperti Pak Prabowo menurut saya ketika dia mau melakukan itu artinya dia merendahkan dirinya ketika yang paling rendah sekali artinya dia bisa lakukan itu karena hatinya begitu luas hatinya begitu baik dan karena saya yakin sekali dia punya kesadaran bahwa dia nggak ingin kontestasi dia sebelumnya membelah bangsa ini selamanya nah dia merasa bahwa pembelahan itu terjadi akibat dirinya dan akibat Pak Jokowi juga jadi dia menganggap ajakan Pak Jokowi itu adalah bentuk kesadaran dan tanggung jawab bagaimana bangsa yang terbelah di dua kali pemilu sebelumnya ini harus menyatu kembali ke depan jadi bergabungnya Pak Prabowo di 2019 sebagai Menteri Pertahanan itu adalah sebuah proses rekonsiliasi bangsa kita untuk menjadi utuh kembali jadi kemudian kalau banyak pihak kecewa ketika Pak Jokowi mengusung Pak Prabowo apalagi kemudian berpasangan dengan putranya sendiri yaitu Mas Gibran saya bisa mengerti kekecewaan itu tetapi saya harus katakan seharusnya teman-teman yang kecewa itu juga mau untuk melihat kenapa itu terjadi jangan hanya lihat itu terjadi tapi apa yang mengakibat itu terjadi itu terjadi kan akibat mereka berdua merasa adalah aktor terhadap pembeluhan bangsa ini nah karena mereka merasa itu adalah tanggung jawab mereka mereka kemudian berusaha untuk menyatu nah itikat baik menyatu dari seorang seperti Pak Jokowi disambut juga oleh Pak Prabowo ini ini yang gak dilihat sebenarnya oleh para pembenci mereka kalau menurut saya gitu untungnya situasi ini dilihat oleh rakyat Indonesia terbukti hampir 80% orang puas kepada Pak Jokowi terbukti ketika Pak Prabowo menyatu dengan Pak Jokowi dalam format Prabowo Gibran ini kalau pemilu diundur satu bulan lagi Bro Akbar mungkin menangnya di atas 60% gitu karena bergulir proses migrasi pemilih itu kuat sekali dan gak terhentikan gitu proses penurunan suara ganjar juga belum pernah selesai sebenarnya sampai ke pemilihan kemarin gitu tak mungkin terjadi penggelembungan proses rekap suara jujur dan transparan anggapan sejumlah pihak adanya penggelembungan suara pada pemilu 2024 sangat tidak sejalan dengan fakta di lapangan fakta tersebut sebagaimana hasil riset dan pantauan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil pengawal pemilu kawalpemilu.org dari penelitian ini kami tidak menemukan indikasi kecurangan pasca pencoblosan pilpres yang terstruktur sistematis dan masif sehingga menguntungkan salah satu paslon bunyi keterangan resmi kawalpemilu.org menurut co-founder kawalpemilu.org Elina Cip tadi temuan pihaknya ialah tahapan rekap suara sudah sesuai mekanisme yang berlaku yang kami temukan dari membaca lebih dari 600 ribuan C pleno hasil adalah pertama salah baca dari OCR Optical Character Recognition kedua foto diunggah di TPS yang salah ketiga foto buram sehingga angka atau lokasi TPS tidak terbaca kata Elina Bolo Kilo Pak Mahfud menyampaikan akan ada 16 guru besar yang akan memimpin satu gerakan untuk perbaikan demokrasi ini gerakan perbaikan demokrasi coba Bolo kita perhatikan ini Prof Mahfud menyampaikan ini sekarang kita perhatikan dalam konteks sebagai apa dulu karena menurut saya ini penting kenapa penting kan selama ini kita kenal bahwa Prof Mahfud ini ahli hukum tata negara dan pernah menjadi mengkopol hukam menjadi mengkopol hukam nah kenapa tidak saat menjadi mengkopol hukam memimpin satu satu apa entah namanya dari berbagai komponen anak bangsa ini kalau memang sistem atau demokrasi kita ini belum baik kalau sekarang dikatakan ada 16 guru besar akan memimpin satu gerakan perbaikan demokrasi ini sekarang pertanyaan saya perbaikan menurut siapa terus 16 guru besar ini apakah dia independen sudah ter mohon maaf terkooptasi pada salah satu capres tertentu ini harus clear dulu dan nanti guru besar tapi ternyata dia mohon maaf pendukung calon A calon B calon C nah ini nanti kan akan bias rasanya menurut saya akan bias ini prof harusnya jeli 16 guru besar ini benar-benar independen atau parti san dari salah satu calon terus ini juga prof mohon maaf ya kan gitu perbaikannya ini perbaikan apa perbaikan sistem demokrasinya atau perbaikan perilakunya atau apanya dari demokrasi kita ini apa yang salah dengan demokrasi kita gitu loh apa demokrasi kita mau kita ikutkan seperti demokrasi barat ya mungkin para ahli guru besar ada yang alumni dari barat atau demokrasi kita pengen seperti demokrasinya teokrasinya di timur tengah karena mungkin guru besarnya ada yang alumni dari sana kalau menurut saya prof yang orang kecil masyarakat kecil ini demokrasi Indonesia adalah suatu sistem demokrasi yang terbaik mohon maaf prof saya juga tak tanya ini sebenarnya prof ini melakukan hal ini menyampaikan hal ini benar-benar dari hati nurani yang didasari oleh jiwa akademisi prof mafud sebagai profesor ahli hukum tata negara atau karena ada mohon maaf hal yang terkait dengan pemilu kemarin sehingga menjadikan mohon maaf kurang puas jangan sampai ini nanti ketidakpuasan kita karena kalah dalam kontestasi menjadikan menyalahkan satu sistem ini seperti halnya kalau kita melakukan perbaikan demokrasi kita apa harus melalui suatu gerakan apa tidak ada cara yang lain apakah hanya 16 ini maka seluruh komponen bangsa harus dilibatkan terakhir prof terakhir ini saya tanya ya prof saya tak tanya sebenarnya ini adalah pesanan dari ibu mega atau dari nurani dan akal pikiran prof sendiri nah ibu mega membaca seperti itu tidak jadi masalah aget masalah itu itu kan jangka mungkin jangka menengahnya lalu kan menuju oktober itu mungkin masih akan terjadi kenapa saya tanyakan ini pemikiran prof sendiri atau mohon maaf dari pemikiran bu mega karena penting sekarang bagaimana kita akan mengklaim sebagai satu gerakan perbaikan demokrasi mohon maaf kalau itu titipan bu mega karena saya lihat bu mega itu sekarang bukan seorang demokrat seperti dulu mohon maaf kenapa karena bu mega itu 25 tahun memimpin partai dan tidak diganti tidak diganti dimana demokratisnya dimana memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaiknya mohon maaf mungkin bu mega masih terbawa-bawa sekian puluh tahun yang lalu saat dia memimpin satu gerakan tapi dunianya sudah lain prof mohon maaf kalau menurut saya lebih baik prof kembali ke habitat tidak mesti harus mengikuti apa yang disampaikan bu mega dan ini saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami kepada remaja kepada bu mega monggo yang terbaik untuk bangsa ini prof subun jokowi jokowi disebut pdip pengkhianat dan tidak tahu balas budi hasin ungkap fakta mengejutkan hasin jojo hadikusumo mengungkapkan bahwa prabowo yang membawa jokowi dari solo ke jakarta untuk bertarung di pemilihan gubernur dki jakarta 2012 mulanya ia menyebut bahwa pdip partai yang dinaungi jokowi itu justru mendukung calon gubernur lainnya yaitu pausi bowo pak hasin menceritakan bahwa pak jokowi mengatakan waktu itu partai beliau pdip mendukung pak pausi jokowi menyarankan prabowo berbicara kepada ketua umum pdip megawati sukarno putri terkait dukungan pilgup 2012 setelah itu prabowo pun langsung melakukan lobi-lobi ke megawati adik kandung prabowo itu menceritakan megawati tidak langsung menyetujui untuk mendukung jokowi namun prabowo disebut tetap melakukan lobi-lobi lanjutan hingga megawati akhirnya memutuskan mengusung jokowi pada pilgup 2012 sejarah mencatat dan hasin adalah saksinya bahwa memang benar pak prabowo dan menjadikan jokowi ahok menjadi pemimpin dki jadi kalau ada perkataan bahwa pak jokowi itu tidak bisa balas budi itu tidak benar pdip sudah 10 tahun menguasai perpolitikan di indonesia sekarang giliran gerinra yang memimpin indonesia ini melalui pak prabowo salam dari kok prabowo yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar baik sobat sekalian demikian saja beberapa video yang coba saya reaksi perkesempatan kali ini kiranya video-video tadi bisa memberikan referensi atau gambaran untuk kita sekalian dan tentu sahabat sekalian yang mungkin ada yang berada di kubu 01-03 video-video tadi hanyalah sebuah artikel ataupun juga literatur yang coba dicari kemudian dikumpulkan dan direaksi pada kesempatan kali ini yang pasti tanggal 25 Maret itulah keputusan final yang nantinya akan disampaikan oleh pihak KPU dan jika ada yang tidak puas terkait hasil tentu MK akan membuka ruang bagi mereka tetapi jika diterima dengan logo maka tentu Indonesia sudah memiliki presiden dan bakil presiden yang sah yang nantinya akan siap dilantik pada bulan Oktober nanti baik sobat sekalian sebelum kita akhiri video ini barangkali ada yang mau berkomentar silahkan komentar sebanyak-banyaknya tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa mungkin yang terlewatkan dan belum sempat untuk memberikan subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan sahabatku sekalian sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya sekian dan terima kasih sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.